Nah ini teman-teman kurang lebih ini udah mateng ya Hai jangan lupa subscribe channelnya Mbak Ika Raspi ya Halo teman-teman kembali lagi ke channel saya Ika Raspi ya di video kali ini kita memasak gulai sama sate seperti apa keseruan saya ikutin ini disini juga ada Mbak Tata yang lagi membantuin nusuin sate ya ini ini adalah sate ayam teman-teman dan yang ini itu adalah sisa daging kambing yang tadi dibuat apa itu gulai dan masih ada selain nanti mau kita bakar mau kita suruh review Nenek ya kayak gini menungis bumbunya kule ini bumbunya kule yang sudah saya haluskan nah ini serai tiga batang serai terus ini ada empat lembar daun jeruk yang sebal yang lainnya saya masukkan sini sama daun salam ya yang sudah saya rebus sama dagingnya kita tumis sampai harum seperti ini nah karena ini sudah termasuk ada kumirnya unik-uniknya tapi saya pingin bumbu saya apa boleh saya biar agak kini saya tambahin dengan ini bubuknya kumir-kumir tapi rasanya mantap ini kumir-kumir yang segar ini bubuk kumirnya kira-kira setengah sendok teh saja biar nanti kuenya warnanya kuning cantik saya kuenya ini tidak pakai santan nah biasa harum kita masukkan ini ada saya kayu manis ini cengkeh bumbu lempahnya mantap banget ini ada bunga lawang atau bilang pokak ada yang bilangnya pokak enggak tahu pokak atau apa tapi saya oh belanya bunga lawang seperti bintang itu kita sekarang dulu sebentar nah kita aduk-aduk sebentar saja sudah kita angkat ini kuahnya kita pakai satu setengah liter air kita ini dagingnya kambing setengah kilo terus saya pakai air satu liter setengah nah ini dagingnya kambing saya rebus sampai empuk dulu saya kasih daun salam saya kasih daun jeruk ada jahe disini ini sudah empuk dagingnya dagingnya kambing sudah empuk kita masukkan bumbunya tadi nah kita tinggal nah teman-teman ini sekarang ayamnya dulu ya ayamnya disek ya kita mau bakar sate ini aku dibantu sama mbak Tata dan disini juga ada mbak Vika Ozi kita lagi liburan bareng di rumahnya kambingnya Bunda Yuma ini kambingnya kaya riai mbak yuk ada kambingnya nih iki sate kambing kok gendirah ketoknya murup operasi mbak iyalah ketok aneh tapi kok ini jes 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 oh murup saking kan mungkin ketendang angin nggak apa-apa mbak awet gua awet gua awet kayaknya kegedean ya tapi tapi ini kegedean mati ya mati ya mati nah ini temen-temen kurang lebih nih udah mateng ya kayak gini di sini tuh ada putih putih kelihatan nggak ya apa mbak mbak ya Hauh omet Hauh omet Hauh omet Apolet yang ni sate Sate lo ya Sate Huuum Tidak omet Ometon Sate Apa bahasa kambing, bahasa kantonis siapa? Heong 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 Yuyo Sekarang kita mau makan Ini satunya ada korek pok Gule kue Sate Ini koki kita Koki handel kita Hei 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 possibility Hei Tidak 15 Hei 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 Sepan Hei 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 finally Hei One orang yang bisa aku butuh aku bisa beras enak orang cuma lawe enggak, rumah lawe segan enak orang yang lebih enak segan enak orang yang lebih enak tapi orang yang lebih enak tapi meskipun beras juga enak sepuluh enak sepuluh enak sepuluh enak sepuluh beras Jepang aku mau tepil langsung ini pun nyantuk kok rasanya? beras rasanya berasnya di tangkasar enak, enak itu tapi ini sama beda, santan kelapa atau santan karak instant itu, itu rasanya rasanya yang pari, apa? asli enak aromanya kelopoknya jadi enak seger di masaknya aku asli di kaya santan aku di santan karak tau lelaki santan biasa tapi aku caranya masak tak perus disini yang kental terus yang ampia kayak, tak kayak pertama kali ngeresep ini lelaki sudah ready baru sudah ini santannya pecah enak lelaki 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 masak kalau mau masak lelaki 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 hau lelaki 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 mb Udah bu Nyun sehubu Klo aja Tinggal tinggal Nah itu deh Ah peder Ah peder Untuk langsung jolim Siroli lupa 6 sisul Ini tak ada 10 habis sepuluh tusuk minta ampun aku langsung goreng tapi rasaku kayaknya kebelingkingan kayak kurang ambo kayak murah seluas dolar ini bisa menemani murah juga goreng padahal sambelnya ini juga ke mas Taman oh gendayu mantul mantul pun tapi masaku aku lagi makan gula ini masaku rawan ini masaknya tapi rawan ini ini merupanya enak keluar tapi ini sampai kembali cuma enak cengkei kalau aku lho aku tidak enak gula di rawan ini cuma pakaian mungkin karena ini gak pakai santun tapi hampir mirip ke rawan mungkin dikai santun agak beda mungkin ya peningan apa sih bedanya tiap daerah gak kodong ampun seleranya kan beda iya soto pakai apa soto pun beningan ya tapi soto dikai santun koyang yang kasih santun juga santun beningan santun 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 aku jenisnya soto babat pakai santun soto kemiri enggak yang paling enak soto medurah soto bening soto medurah aku suka soto beningan aku seneng soto medurah aku juga soto beningan nah temen-temen ini aku tadi makannya udah selesai dan ini rambutku ditata sama Mbak Vika ini ya nah kayak gini kontennya Mbak Vika ini kebanyakan mata rambut ya rambut sama make up nah nanti buat temen-temen bisa langsung dilihat ke channelnya Mbak Vika Osi ya temen-temen terima kasih oke terima kasih yang sudah menonton video saya sampai ketemu di video selanjutnya dadah